Oke, jadi menu makan malam kita hari ini bakso Kita sudah bikin bakso untuk makan menu malam hari ini Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi di channel youtube di Trianyandayani Nah hari ini kita mau nge-review produk dari Idealab ya Kali ini kita mau nge-review electric food processor IL-222 ya Oke, jadi kita langsung aja ya unboxing Kita mau tau dalam paket penjualannya kita dapat apa saja Langsung aja ya, bismillah Jadi dalam paket penjualannya Pertama kita dapat ini cara klaim garansinya Kemudian buku panduan cara penggunaan produknya disini ya Oke, kita tarik sini aja Dan ini dia untuk perasan jeruk ya Oke, ini saya bongkar dulu ya Oke, jadi ini dia produk-produknya yang kita dapat Nah, jadi kelebihan dari electric food processor IL-222 ini Dia motornya nggak berisik Kemudian pengaman tombol on Ya, ini Kemudian tabungnya ini besar Tabung makan besar Kapasitas mangkuknya volume sampai 2 liter ya Ini, 2 liter Kemudian lagi kelebihannya Motornya ini tuh 8825 motor tembaga penuh Tambah termostat Jadi, dia tuh ada semacam perlindungan dari overhead ya Jadi, kalau kepanasan dia bakalan mati sendiri Tunggu 30 menit Biasanya baru bisa digunakan lagi Kemudian dia punya 2 kecepatan 1, 2 Ya Plus pengontrol dorongan Kita mau menghancurkan cabai Mau mencopper daging Nah, puternya ke kiri Kalau cuma untuk mengadun adonan ya Bisa ke sini Atau kita mau motong-motong sayuran Kita bisa gunakan 2 kecepatan ini Pisaunya stainless Bahan-bahannya stainless steel Dua mata pisaunya ya Jadi, fungsional Dia bisa digunakan untuk apa saja Extra ya Kemudian pisaunya ada 5 1, 2, 3, 4, 5 5 macam ya Dan ini untuk pemeras jeruk Jeruk, lemon Kita bisa gunakan ini Nah, juga dia ini tuh gampang dibersihkan Jadi, pastikan sudah dicuci dan dikeringkan Baru kita gunakan ya Di sini saya juga sudah menyiapkan bahan-bahan Yang mau kita praktekin nanti ya Ada kentang, wortel Labu siang Kemudian ada daging Saya mau bikin bakso Untuk menu berbuka sore hari ini Oke, langsung aja kita mulai ke praktek Mengiris-ngiris ya Karena di sini tuh Chopper ini bisa digunakan untuk Mengiris kentang goreng Untuk parutan Pengaduk adonan Kemudian pembuat jus jeruk Cocok untuk daging Sayuran Minc Citrus Atau jus Selainnya Ini tuh gak berisik Oke, setelah jumpa Terima kasih ya beneran ya enggak berisik nah ini dia kentangnya udah selesai oke jadi ini kentangnya udah selesai kita potong-potong itu bisa bikin kelipik kentang ya ini bisa direbus sebentar lalu jemur sampai kering baru digoreng ketebalannya tuh sama ya sama rata semua seperti ini kalau kita motong pakai pisau tentunya eh tebal tipis tebal tipis gitu ya kita mau bikin serut wortel ya Nah jadi kita bisa pilih di sini kita mau gunakan yang mana saya mau gunakan yang ini ya yang halus-halus yang korek api oke jangan lupa pasangkan sampai bunyi oke kita langsung taruh dua ya nah ini tuh besar lubangnya kita pakai satu dulu oke jadi ini dia hasilnya nah ini bisa kita buat eh apa ya salad atau mau makan apa sayuran yang disirem pakai mayonaise gitu ya enak Hai bisa juga untuk sayur bakwan nah jadi nggak capek-capek lagi motongnya kecil-kecil ya Hai atau mau bikin nugget nugget ayam campur wortel nah ini bagus nah pasang tanggungnya jangan lupa juga sampai klik ya ini udah sekarang kita mempraktekin apalagi ya kalau ini gede-gede ya jadi ininya yang kita buka nih tuh kita tukar masukinnya nih masukin sini kemudian tekan udah kita pasang sini oke kita coba lagu siam ya saya kan suka biasanya numis lagu siam kita mau potong yang kasar dulu oke jadi ini dia hasil potongannya kita mau tumis labu siam udah sangat mudah ya motong-motongnya seperti ini pokoknya yang sering nonton video saya mestinya tahu ya saya tuh suka tumis labu siam bumbunya cuma irisan bawang merah bawang putih cabai merah atau rawit kasih ikan teri tumis sampai wangi itu baru masukkan labu siamnya ini tuh jadi cepat banget ya motongnya untuk motong-motong bikin bawang goreng juga bisa ya oke udah selesai ini untuk kentang goreng ini tumis sawi putih eh sawi putih tumis labu siam ini untuk sayuran salad atau untuk bikin bakwan sekarang kita mau coba apa lagi ya semuanya udah Oh kentang goreng biasanya rentris apa tuh kesukaan siapa itu kita pasang ya ini yang untuk kentang goreng tuh pisaunya bahannya stainless ya dipasang sini kemudian taruh sini sampai dia bunyi tuh nih kemudian kita taruh ininya juga harus terus bunyi nih ini kita dorong oke udah nih lubangnya kita masukkan kentang ya Oke kita Nyalain nah ini dia untuk kentang gorengnya ya oke udah selesai kita coba taruh dulu sini nah jadi ini harus bertemu dengan sini kita begini putar tuh udah bunyi sekarang kita mau bikin bakso pisau aja lah ya oke nah jadi kalau untuk menggunakan pisau ini kita harus pasang ininya dulu ya apa namanya genoknya ya kemudian kita pasang pisaunya nih sama aja sih atas bawah sama aja ya Oke tuh udah deh kita masukkan bahan kita tutup sampai bunyi klub 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 Oke udah ini kita mau coba pakai yang push ya tuh tuh halus ya ya sekarang kita masukkan aja bahan-bahannya ini ada bang putih bang merah garam merica gula pokoknya apa ya sesuai selera aja udah kita mau coba kenapa tau pelaj ada bang putih bang kareigan saya tambahkan tapioca ya untuk banyaknya tapioca terserah ya sesuai selera dagingnya seperempat ok udah selesai ini ya sudah bisa kita rebus ini tuh bakso halus karena tidak ada mesin kita gunakan tangan saja sudah cuci tangan ya saya tidak mahir cara membulat-bulatnya ya seperti ini ya dagingnya tuh halus banget oke jadi sekarang saya mau coba coba cabai ya mau bikin cabai untuk cabai goreng untuk stok ya ini besoknya juga nah jadi karena tabungnya besar muat sampai 2 liter atau 1400 ml saya mau coba cabai goreng ya ini untuk stok ini sudah dicuci ya bisa masukkan semuanya tanpa tomat tomatnya belakangan saja kalau mau goreng diiris-iris saja oke kita pakai yang dorongan ya oke 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 tuh jadi ini bisa simpan ke kulkas nih kalau sambal goreng kan enggak perlu halus ya kecuali untuk bikin gulai untuk apa bisa dihaluskan pakai blender bukan pakai chopper ya tapi ini udah bisa juga loh bikin untuk gulai Oke jadi udah selesai kita mempraktekkan memakai electric food processor dari idelek IL-222 ya Nah oke jadi tadi kita juga udah coba iris sayuran ada wortel ada lagu siam kentang sampai udah berubah warna ya karena kentang harus segera direndam kemudian tadi kita juga sudah coba bikin bakso penampakan baksonya itu kenyal ya ini membal nah nih seperti ini susah pecahnya nih tuh teksturnya alot dan halus jadi bakso halus ya ini tuh kemudian tadi juga kita sudah bikin untuk stok cabai goreng ini tinggal digoreng ya masukkan ke wadah kuali Oke jadi satu pertanyaan buat teman-teman tulis di kolom komentar seandainya punya alat ini electric food processor IL-222 kira-kira mau digunakan untuk apa ya coba tulis di kolom komentar Nah kalau saya punya ini saya bakal sering bikin bakso bikin stok cabai goreng ataupun menghaluskan bumbu juga untuk membuat sayuran bikin bakwan seperti ini halusnya ya Oke sampai sini dulu ah unboxing dan review kita tuh electric food processor IL-222 dari idelek dan untuk yang mau pesan bisa cek di kolom deskripsi saya taruh aja ya WA yang bisa dihubungi kira sampai sini dulu videonya semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye bye ini baksonya kenyala membal tuh 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 keras 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 HH kita